Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Rizim Kapi kali ini Mas Heri sedang menurunkan pasir dari bawah menyeser teping dan posisinya Pak Gamto sedang membesihkan koral dan inilah semangatnya dari Pak Gamto dan Mas Heri posisi penurunannya pasir ini agak padat ya jadi dari bawah lumayan dan disini Mas Heri menggunakan helm karena dan posisinya ada angin juga ya buat antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu semangat itu ya posisi Pak Gamto membersihkan koral ini menunggu armada karena armadanya masih di jalan jalannya agak macet lumayan sangat lama menunggunya dan di posisinya sebelahnya Pak Gamto juga ada yang lagi menurunkan pasir itu juga sebagian dari di penyama seri ya tapi posisi di sebelahnya Pak Gamto mau menurunkan batu yang lumayan agak besar juga ya ini pasirnya agak padat jadi agak berat untuk menurunkannya dan terdapat alunan dalam teping pasir atau malun ya nah kalau tidak malun kelokok seperti itulah dari bahasa jawabnya nah itulah yang dilakukan dengan tesannya itu juga mau menurunkan batu itu ini kerja yang baik kerjasama yang bagus masing-masing ada kegiatan dan saling mengawasi kofis itu tim mereka sudah lama juga Mas Heri terjun Mari Erevo Revo mencari pasir sudah lima tahun dan Pak Gamto dan rekanya cukup lama juga di dunia pertambangan pasir ya Oh batunya sudah turun itu lumayan sangat besar itu itu bukan batu benton atau batu biasa aku buat patang-patang fundasi ini ini Mas Heri rencana mau menurunkan batu ini ya posisinya sudah dipenuhi dengan Pak Gamto itu proses penurunannya tadi ya posisi menurunkan pasir seperti ini cukup menguras tenaga karena beban tombaknya atau besinya yang tajam itu atau linggis lumayan sangat berat apalagi pasirnya posisinya juga padat mereka dapat pesanan pasir buat klaster rumah ya tapi pasirnya ini juga mendukung permintaan dari pembeli pembeli agak halus dan ini pasirnya juga tak halus warnanya juga bagus dari klir pasirnya kelihatannya sudah lelah itu Mas Heri itu ya menurunkan baris-baris ternyata minta digantiin sama Pak Gampo ini posisi Pak Gampo yang gantiin Mas Heri cukup mewahkan ya posisi nanti nyasuknya mau akan dapat sang suci dan kali ini masih berdiri menggaruk koral dengan cantik Oh garpu atau garuk di bawah yang sedang berumpang bisa dibilang milir supaya kora-kora nya yang kecil-kecil juga itu dibersihan dibersihkan rupanya batunya agak dalam juga ini masuk ke dalam itu bawahnya juga ada batu itu ada dua batu yang diturunkan tapi seberapa besar belum tahu juga ya belum terlihat nah nah oh Terima kasih. 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 ngomongi kekayo kali ini menggunakan tombak ya karena sudah tidak sampai dan selainnya ada Pak Ganto ada Mas kuncung dan Biro Mas Yeri sedang duduk menawasi pecing Pak Ganto sudah menepi dan cukup sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga rekan-rekan selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki kalian semua Terima kasih telah melihat channel dari rezeki merapi semoga Anda terhibur